Intro Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya iwar mursalin Wa ala alihi wa asawbihi ajuma'in Puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita telah diberi kesehatan Telah diberi waktu luang untuk berkumpul di majelis yang mulia ini Atas rahmat dan hidayah Allah Kita dapat berkumpul pada hari ini untuk Mendengarkan kajian dari Dokter Tandiyah dan Ustadz Abu Hilal Untuk tema Kajian pagi ini Yaitu kita mengambil tentang Autoimun Dari tinjuan medis Dan Tibu Nabawi Dan ini telah hadir Dokter Tandiyah salah satu dokter Senior Dan juga ketua PT Malang dokter ya Ketua PT Malang Jadi Ya Setelah kompeten sekali ini dokter Terima kasih untuk meluangkan Waktunya Sudah hadir di Baitur Rahman untuk mengisi Kajian dan menambah kemuan kita pagi ini Dan juga sudah hadir Ustadz Abu Hilal Elhamdani LCMAG Ini salah satu Ustadz Pak Arti Bunabawi juga Dan pembina Dari Masjid Berwekam Monggo untuk Menyingkat waktu Mari Kita mulai Aja langsung dokter ya Waktunya Akan dimulai Kajian Dari Dokter Tandiyah Dalam Munggo Dokter Tandiyah Rumin Terima kasih Mas Moderator Mas Deva Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi Robbillalamin Wassalatu Wassalamu Allah Saidina Muhammadin Wa Allah Alahi Wasabihi Al-Juma'in Amal Badu Yang kami hormati Bapak Ustadz Abu Hilal Mas Moderator Mas Deva Bapak Demi Yang mengundang saya Kemari Bapak Demi Arianto Para Ibu-Ibu Para Ibu-Ibu Dan para Jemaah Masjid Masjid Baitul Rahman Dan juga Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Baitul Rahman Bapak Saiku Pertama-Tama Yaitu Yaitu Dengan topik Autoimun Yang akhir-akhir Yang akhir-akhir ini Banyak Untuk Mengedit Untuk mengedit Makalah saya ini Dan juga Kepada Anggota Serta pengurus Seluruhnya Daripada Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Malang Raya Pak Guyupan Sosial Margar Tionghoa Indonesia Malang Kota Morbi Kawa Top 40 Dan Lions Club Malang Seroja Merdeka Marilah kita Untuk mempersingkat Waktu Kita mulai Dengan acara Pokok Yaitu Dengan judul Autoimun Mohonah Sahe Perti Vaya Jaya 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 Terima kasih. 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 Jadi otomotif, otomatis, itu sendiri. Jadi autoimun, mungkin berasal dari kata auto dan imun ya. Jadi auto itu mungkin bisa diterjemahkan dengan bahasa Indonesia sendiri, otomatis, otomotif, jadi kata autoimun, jadi imunitasnya sendiri. Ini ada beberapa logo, logo utamanya itu dari laboratorium klinik Prodia yang ikut mendukung acara ini. Dan satu dari Piti yang satu dari Piti yang mengetahui Persatuan Olahraga Karatedu Beladiri Indonesia, kemudian Lions Club Malang Soroja Merdeka, dan Persatuan Pergoyupan Sosial Magadongwa Indonesia. slide. adalah bekal dari Allah SWT 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 untuk mempertahankan hidup kita dari lahir sampai terakhir. sehingga bisa jamur dan sakit bahaya yang lain, saat kimia atau apa yang masuk ke tubuh kita sebagai racun, kita sudah diberikan bekal pertahanan yaitu namanya imun. Nah, sistem imunitas itu bisa dibiaratkan sebagai satu pertahanan, Departemen Pertahanan yang alutestanya itu, alat-alat senjata itu. Pertahanan yang alat-alat senjata itu adalah pertahanan tubuh atau tentara yang terdiri daripada antibody, sel darah putih kita itu, leukosid. kemudian protein-protein lainnya, ada komplement, ada sitokin, mungkin pada akhir-akhir ini kita kenal pada badai sitokin, waktu ada pandemi yang lalu, itu adalah arti daripada sistem imun. slide berikutnya. Sekarang tentang antibody, jadi antibody itu adalah merupakan satu protein atau sat putih telur yang ada di dalam tubuh kita, yang dihasilkan oleh tubuh. ketika ada protein asing yang dianggap berbahaya atau musuh masuk ke dalam tubuh kita. Jadi nanti dengan sendirinya akan muncul antibody itu. Jadi antibody itu yang salah mengenali protein alami yang tadi saya sebutkan, bakteri, virus, jamur, dan sat toksin yang lain di dalam tubuh, yang kita salah mengenali sebagai protein asing yang berbahaya itu dianggap disebut sebagai auto-antibody. Akibatnya sel-sel tubuh sendiri yang diserang, namanya auto-imun. Jadi mau menyerang benda asing, salah. Salah sasaran tubuhnya sendiri yang diserang, sel-selnya itu. Itu namanya auto-imun. Jadi salah sasaran. Slide berikutnya. Faktor risiko. Penyakit auto-imun adalah penyakit yang diakibatkan karena sistem imun yang seharusnya menyerang kuman, justru menyerang sel tubuh sendiri. Penyebab penyakit auto-imun belum diketahui secara pasti. Hanya dugaan-dugaan saja. Kemungkinan genetik, kemungkinan lingkungan, dan infeksi tertentu. Ini ada gambar-gambar yang kurang jelas. Ini mungkin wajah. Wajahnya seorang gadis yang terkena lupus. Jadi di pipinya itu ada teruam merah kiri kanan. Kalau dari jauh tampak seperti butterfly. Seperti kubu-kubu. Itu khas pada penyakit lupus yang prominent, yang menonjol. Ini contohnya ya. Kemudian ada jari-jari yang kaku. Itu pada rheumatoid arthritis. Yang tengah ini. Itu juga karena sistem kegebaran tubuh menyerang jaringan ikat di sendi-sendi. Kemudian ada lagi ruam di leher. Itu juga termasuk penyebab daripada dugaan penyebab autoimuni. Jadi bisa genetik, lingkungan, dan infeksi tertentu. Jadi penyebab pastinya belum tahu. Sekarang mengenai genetik. Penyakit faktor risiko yang genetik. Penyakit autoimun dapat diturunkan. Jadi dari ibu ke anak atau dari nenek atau kakek ke cucunya. Meskipun manifestasi penyakitnya berbeda. Jadi misalkan neneknya menderita rheumatoid arthritis. Sendinya kaku-kaku. Mungkin ibunya menderita sistemik lupus erythematosus. Turunan berikutnya. Jadi tidak harus rheumatik menderita rheumatik. Bisa autoimun yang lain. Ya jenis lain. Cucunya bisa menderita IDDM. IDDM itu insulin dependent diabetes mellitus. Penyakit kencing manis yang pengobatannya pasti sudah harus pakai insulin. Jadi namanya diabetes tipe 1. Insulin diabetes, insulin dependent. Jadi tergantung insulin diabetes mellitus. Jadi kemungkinan neneknya rheumatik. Rheumatik artritis. Anaknya lupus. Cucunya bisa kencing manis. Ya kencing manis yang tipe 1. Jadi kencing manis itu ada 2 tipe. Yang sebagian besar adalah kencing manis yang cukup dengan obat-obatan. Minum, glibenklamid, metformin dan sebagainya. Yang kedua ada tipe 1 yaitu yang kencing manis harus diobati dengan insulin. Itu termasuk autoimun. Jadi kalau kencing manis yang tipe 1 itu sudah tidak mungkin dikasih obat-obat per oral atau melalui mulut. Jadi harus pakai insulin. Jadi kalau ada kenalan atau keluarga yang kena tipe 1. Mohon jangan mengengkel. Minta pil. Tidak mungkin bisa turun. Karena dia memang autoimun. Jadi insulinnya tidak ada. Insulinnya kosong sama sekali. Oleh karena pankreasnya dirusak oleh autoantibody. Selanjutnya. Nah kemudian faktor lingkungan. Jadi tadi ada faktor genetik. Yang kedua faktor lingkungan. Risiko penyakit autoimun meningkat. Ternyata di sekitar pabrik-pabrik itu. Yang banyak mengeluarkan asap-asap itu. Ternyata mengeluarkan saat kimia. Yang tinggal berdekatan. Dengan lingkungan tercemar. Pabrik-pabrik yang besar itu mengeluarkan asap. Daerah sekitarnya itu ternyata banyak. Penduduknya itu banyak yang kena autoimun. Jadi selain faktor genetik. Faktor lingkungan. Select slide please. Yang ketiga faktor infeksi. Jadi tadi genetik. Lingkungan. Sekarang infeksi. Penyakit autoimun juga dapat disebabkan. Karena adanya infeksi virus. Dan atau bakteri. Sebagai berikut contohnya. Kalau virus. Itu biasanya namanya. Epstein-Barr virus. Ya. Virus penyebab autoimun. Kalau bakteri. Yang namanya. Streptococcus pyogenes. Kalau. Apa ini. Parasit. Tripun. Tripun. Pernosoma cruzi. Ini. Semua bisa menyebabkan autoimun. Jadi selain genetik. Lingkungan. Infeksi. Juga bisa menyebabkan. Autoimun. Nah sekarang. Ada berapa jenis autoimun itu. Banyak sekali. Ada yang mengatakan. 80. Sampai 100 macam. Tetapi. Yang umum. Itu. Hanya beberapa. Lebih kurang 10. Ya. Yang. Dipagi 2. 2 golongan. Nyakit autoimun. Yang satu. Organ spesifik. Jadi mengantam. Mengajar. Merusak. Satu organ saja. Yaitu. Misalnya. Pada kencing manis. Autoantibody nya. Tadi. Hanya. Merusak. Pankreas. Sel-sel beta. Penghasil insulin. Itu dirusak. Namanya. IDDM. Insulin. Dependent. Diabetes. Melitus. Jadi. Kencing manis. Yang tergantung. Insulin. Jadi. Kemudian. Ada lagi. Sel imun. Atau. Autoantibody nya. Yaitu. Yang menyerang. Liver. Autoimun. Ya. Disease. Dan. Ada yang menyerang. Otot. Ototnya. Jadi. Lemah. Lemes. Orangnya. Itu. Ada. Penderitanya. Luyu. Ya. Tidak punya. Kekuatan. Karena ototnya. Dirusak. Oleh. Autoantibody. Namanya. Miastenia. Gravis. Sampai otot pernafasannya lemes. Tidak bisa nafas. Ya. Kekuatan ada. Karena ototnya dirusak oleh. Autoantibody. Kemudian. Ada yang. Sistemik. Jadi. Bukan organ spesifik. Tapi. Menyeluruh. Bisa kena macam-macam organ. Contohnya. Pada. Lupus. Si. Eh. Itu pun ada. Sel. Sistemik. Lupus. Eritematosus. Yang kita. Sering disebut sebagai. Lupus. Tapi. Bukan lupus. Di bioskop ya. Di film. Tapi. Nama penyakit ini. Kemudian. Ada. Yang namanya. Rheumatuit. Artletis. Di sendi-sendi. Jari. Kaki. Itu. Jaringan ikatnya. Bisa kaku semua. Skeliru. Kemudian. Ada yang namanya. Skeliru. Derma. Skeliru. Derma. Kulitnya. Sama jaringan ikatnya. Kaku. Keras. Seperti kayu. Ya. Itu. Juga. Otoimun. Persis kayu. Jadi. Tidak ada. Tidak ada. Kakenyalan sama sekali. Kaku. Mengeras. Skeliru. Derma. Skeliru. Mengeras. Derma. Kulitnya. Jadi. Penyakit otoimun. Dibagi dua. Yang satu. Organ spesifik. Yang satu. Sistemik. Yang organ spesifik. Hanya satu organ saja. Yang sistemik. Sekaligus. Menyerang. Beberapanya. Macam organ. Slide please. Sekarang. Tentang. Sistemik. Lupus. Erythematosus. Atau. Lupus. Yang biasa kita kenal. Adalah. Penyakit yang kronis. Menahun. Jadi. Bukan timbul hari ini. Tapi. Sudah. Beberapa bulan yang lalu. Ya. Terus. Orangnya menderita. Peradangannya bisa terjadi. Di berbagai. Bagian tubuh. Seperti yang tadi saya sebutkan ya. Ya. Jadi. Bukan hanya. Di muka. Kulit jajah. Tapi bisa ginjal. Bisa jantung. Ya. Bisa sendi-sendi. Ya. Di Indonesia. Sudah ada yayasan. Lupus Indonesia. Anggotanya. 18.000 orang. Itu yang mau jadi anggota. Yang banyak juga. Yang belum jadi anggota. Jadi. Penderitanya. Cukup banyak. Jadi. Ya. Itu. Kejalanya. Kelelahan. Ya. Kelelahan. Seperti gambar yang pertama ini. Tidak punya kekuatan. Kemudian. Nyeri. Bisa lutut. Bisa sendi yang lain. Bahkan. Bengkak. Pada sendi-sendi. Namanya. Arthritis. Kemudian. Ada ruam. Di kulit. Yang saya sebutkan tadi. Yang khas. Yang khas. Yaitu. Ada ruam. Di. Pipi. Kiri dan kanan hidung. Sehingga. Menyerupai. Kupu-kupu. Atau. Butterfly. Appearance. Kemudian. Bahkan. Bisa mengenai. Ginjal. Gambar. Yang terakhir itu. Ginjalnya. Terjadi. Nefritis. Sampai. Bisa gagal ginjal. Jadi. Sampai. Cuci darah. Bahkan. Bisa mengenai. Jantung. Bisa gagal jantung. Itu. Pada. Lupus. Lupus. Jadi. Salah satu. Penyakit autoimun. Yang. Cukup terkenal. Yaitu. Lupus. Selanjutnya. Kemudian. Ini. Sjogen sindrum. Ya. Mungkin. Satu kali. Dua kali. Beberapa kali. Memui. Beberapa orang. Yang. Menderita. Sjogen sindrum. Ya. Penyakit apa itu. Yaitu. Penyakit. Autoimun juga. Ya. Terutama. Ditandai. Oleh. Adanya. Gangguan. Fungsi. Kelenjar. Ya. Kelenjar. Air liur. Air mata. Jadi. Matanya. Kering. Terus. Akibatnya. Mudah infeksi. Sehingga. Dibelikan. Obat mata. Beberapa. Jam. Sekali. Karena. Kering. Terus. Terjadi. Keratitis. Radang. Bisa. Bahaya. Bisa. Kebutaan. Sjogen sindrum. Serangkali muncul. Secara tunggal. Atau primer. Bahkan. Bisa. Bersamaan. Dengan penyakit. Autoimun yang lain. Ya. Itu. Namanya. Sjogen sindrum. Bisa. Bersamaan. Dengan. Rheumatuit. Artritis. Tadi. Kejalannya. Mata dan mulut. Garing. Terus. Kering. Ruam. Ada merah-merah pada kulitnya. Kemudian. Sendisendinya nyeri. Dan. Pembengkaan. Daripada. Kelenjar air liur. Slide. Nah. Ini. Yang. Cukup banyak. Mungkin. Di lingkungan kita. Yaitu. Insulin. Dependent. Diabetes Militus. Jadi. Sekali lagi. Kencing manis itu. Ada. Beberapa tipe. Garis besarnya. Dibagi dua tipe. Yang satu. Non. Insulin. Dependent. Diabetes Militus. Tidak tergantung insulin. Yang satu. Ini. Insulin. Dependent. Diabetes Militus. Jadi. Ini. Penyakit autoimum. Dan ini. Harus diobati dengan insulin. Jadi. Tidak. Mau. Tidak. Tidak. Bisa nolak. Tidak. Biasanya. Penderitanya. Takut. Takut. Disuntik. Insulin. Nanti. Kuatir. Apa namanya. Ketagihan. Ya. Jadi. Mau. Tidak. Insulin. Sama sekali. Pankreasnya rusak. Jadi. Pada EDDM. Sel-sel imun. Menyerang. Sel pankreas. Sel pankreas. Yang rusak. Tidak mampu. Menghasilkan insulin. Sedangkan insulin itu adalah hormon yang sangat penting. Untuk mengangkat. Mengangkut gula. Dari peredaran darah. Kedalam. Jaringan. Contohnya otot. Ya. Saya sekarang lagi bicara ini. Juga butuh gula. Dari mana? Gula dari makanan tadi. Kalau cuma beredar di peredaran darah. Dia tidak berfungsi. Tidak bisa dipakai untuk tenaga. Ya. Harus dibawa. Kalau perawatan tadi oleh truk. Yang namanya insulin itu. Kedalam otot. Ke otak. Ke otot. Ke sel darah merah. Itu. Pengangkutnya. Kalau tidak ada pengangkutnya. Orangnya lemas. Ngomong orang kuat. Gitu. Jadi. Tanpa insulin. Sel tidak bisa menyerap glukosa. Yang ada di dalam darah. Ya. Sehingga sel tidak dapat mengubahnya menjadi energi. Ya. Tadi yang saya katakan itu. Dan kadar glukosa. Meningkat. Di dalam sistem peredaran darah. Kalau meningkatnya terus menerus. Berbulan-bulan bertahun-tahun. Seorgan-organ di dalam tubuh kita ini rusak semua. Matanya bisa kabur. Sumbatan di jantung. Terjadi jantung koroner. Di otak terjadi strok. Di ginjal. Terjadi gagal ginjal. Dan. Sampai di jari-jari. Sampai dipotong. Oleh karena. Pembuluh darahnya rusak. Sehingga darah tidak bisa mengalir. Sehingga jari-jarahnya. Kalau kena paku. Tidak terasa. Tahu-tahu bosok. Hitam. Terpaksa di amputasi. Meningkat. Kejalan. Pada keceng manis. Ngombi terus. Morong. Habis diminum ini. Minta lagi. Minta lagi. Nyelak terus. Ya. Kedua. Gak bisa seperti Pak Ustadz ini Duduk tenang Sebentar lari ke toilet Cari toilet, kencing lagi Ini salah satu gejala Kalau ada seseorang Di perjamuan Terus balik-balik ngoyo Wah Setengah jam ngoyo manis Kemungkinan besar Kencing manis Sudah dikasih wedang Minta lagi Kemudian Ada jajan Ini saut terus Bentar habis Karena lapar Kemudian Kelelahan Lemes Biapun makan Makan banyak Tapi kesel Tenaganya tidak ada Karena Gulanya tidak bisa diangkut Tidak bisa diangkut Ke otot Jadi Luyuh Terus matanya kabur Tambah lama Tambah belerang Sampai nul Jadi berbahaya sekali Kenceng manis Jadi kenceng manis Yang IDTM Termasuk Autoimun Slide Nah ini penyakit Nah ini penyakit yang Tidak cukup Tidak cukup Tidak banyak Tapi juga harus hati-hati Namanya MG Miastinagraphis Ya sistem ilmunya Menyerang Asetil Neurotransmitter Atau Tempatnya Penghubung Antara Sel-sel saraf Hormon Asetilkulin Sehingga komunikasi Saraf dan otot Terganggu Dan penderitanya Dilu-dilu Kesel Itu miastinagraphis Di Indonesia Mungkin Ya cukup-cukup Cukup banyak Sehingga dibentuk Yayasan Miastinagraphis Indonesia Kejalannya mudah merasa lelah Pada otot tangan Dan kaki Nah Gak kuat ngadek Ini Pandangannya bisa double Karena otot-otot matanya Luyuk Eh lemas Bisa Koordinasinya tidak Sinkrun Sehingga Pandangan bisa ganda Kelopak matanya Jatuh ke bawah Dropping eyelid Merem terus gitu Dan kesulitan Untuk berbicara Karena otot-ototnya lemas Mengunyah pun Sulit Ya sekali lagi Karena ototnya Lemas Bahkan menelan Serta bernafas Otot-otot Pernapasannya Dada ini Lemas Jadi sulit bernafas Slide Tinggal berapa menit Pak moderator Masih ada waktu Masih Nah Siapa saja Yang perlu Melakukan pemeriksaan 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 Laboratorium Dan Laboratorium Perudian Yang paling Lengkap Menyediakan Parameter-parameter Untuk Pemeriksaan Otoimun Jadi orang-orang yang Lemes Yang nyeri Boyo-e Mungkin ginjal Nyeri sendi Bengkak-bengkak Itu harus hati-hati Terus Ada Pembengkak di Kelenjar Eher Kemudian ini Panas Panas Gak mari-mari Dikasih Parasitamol Naik-turun Naik-turun Terus Hati-hati Ya Kemudian Matanya Kabur Ya Kemudian Apa yang ini Ada ruam Ya Di Di Punggung Ya itu Hati-hati Jangan dianggap remeh Ya Harus waspada Pada autoimun Bisa Panggil Petugas Laboratorium Prodia Untuk datang Minta Permisahan Untuk autoimun Atau Kedokter Boleh Slide 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 berikutnya Nah ini Tes-tesnya Jadi Ini mungkin Tidak saya Bicarakan Ini nanti Dokter yang Merawatnya Yang akan meminta Ini Tes-tesnya Ini Itu Ada yang Untuk Predictive Untuk Antisipasi Ada yang Screening Ada namanya Ana itu Bukan Mbak Ana ya Tapi Anti-nuclear Antibody Immunofluorescence Kalau Asma itu Anti-smooth muscle Antibody Ya Kemudian ada Anti-DSDNA Anti-double-stranded DNA Macam-macam ini Ini Dokter yang merawat Yang akan meminta Kelab Prodia Selanjutnya Jadi alur Permisahan Kalau ada Keluan Datang ke dokter Ya Mungkin Kalau dokter Umum Akan Merujuk Ke dokter Spesialis Alergi Rematologi Ya Atau Alergi Immunologi Kemudian Diperiksa Lab tadi Macam-macam Itu Tergantung Keadaan Klinisnya Bagaimana Kalau keluar Hasilnya Kembalikan Ke dokter Lagi Diberi obat Jadi ini Alurnya Yang Harus Diliwati Begini Silahkan Please Next slide Nah Pemirsaan Ana Anti-nuklear Anti-body Ini Yang paling Sering Dibakar Pekerjakan Lebih dahulu Antibody Yang menyerang Inti sel Inti sel Yang kecil Itu Ya Yang bisa Dilihat dengan Mikroskop Intinya Itu bisa Diserang oleh Auto-antibody Sehingga Bisa rusak Selanjutnya Slide Nah Ini juga Ana itu Apa saja Yang Diperiksa Ini Tidak Saya bicarakan Karena terlalu Ilmiah Selanjutnya Hasil Ana yang positif Jangan Panik Belum Tentu Kalau Ana positif Pasti Auto-imun Orang Normal pun Bisa Hanya 5% Kurang Slide Please Nah Ini Apakah Sudah Pasti Belum Tentu Jadi Ada Penyakit 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 Lain Yang Juga Bisa Memberikan Positif Palsu Namanya Jadi Jangan Buru Panik Diagnosis Auto-imun Auto-imun Harus Sejalan Dengan Catatan Kondisi Klinis Lainnya Jadi Harus Disesuaikan Dengan Keluhan Penderita Slide Please Nah Interpolasi Hasilnya Ini Non-auto-imun Pun Juga Bisa Memberikan Hasil Positif Jadi Belum Nentu Jadi Harus Diperiksa Lebih Lanjut Kalau Anak Positif Dilanjutkan Dengan Pemirsa Yang Lain Lain Please Slide Nah Ini Pada Penyakit Auto-imun Ternyata Pada Orang Yang Minum Membuat Tekanan Darah Yang Namanya Hidralasin Ya Itu Juga Bisa Menyapkan Positif Palsu Jadi Orang Tidak Menderita Oto-imun Tapi Bisa Positif Ternyata Karena Efek Obat Hidralasin Terus Juga Bisa Oleh Karena Infeksi Virus Tubers TBC Juga Bisa Memberikan Positif Palsu Terus Beberapa Kasis Lain Kanker Paru Kanker Bayu Darah Bukan Oto-imun Tapi Bisa Memberikan Positif Palsu Slide Please Ini Bahkan Orang Sehat Kurang Dari 5% Bisa Memberikan Anak Tes Positif Jadi Kalau ada Keluar Anak Tes Positif Jangan Beru Gelisah Diperiksa Lebih Lanjut Slide Please Ini Pemeriksaan Lebih Lanjut Sangat Banyak Nanti Untuk Urusannya Dokter Spesialis Alergi Imunologi Penyakit Dalam Konsultan Alergi Imunologi Laboratumnya Biasanya Dirujuk Ke Laboratum Klinik Prodia Yang Sudah Kita Kenal Semua Paling Lengkap Selanjutnya Nah Ini Anaprofen Gak Perlu Saya Bicarakan Terus Slide Slide Please Nah Juga Ini Terlalu Jelimet Oke Lanjut Lanjut Eh Jadi DS DNA Double Stranded DNA Neosum Complex Oke Elisa Itu Enzyme Link Immunosurban SCI Itu Metodenya Saja Terus Slide Terus Slide Ini Panelnya Pemeriksaan Untuk Auto Immun Liver Disease Ada Ana Asthma Ama F Amai Immunofluorescence Selanjutnya Selanjutnya Nah Ini Nanti Nanti Dokternya Yang akan Men-screening Ini Selanjutnya Selanjutnya Kalau Selanjutnya Positif Positif Auto Immun Selanjutnya Penyakit Auto Immun Tidak Menular Tapi Mungkin Bisa Diturunkan Dari Kakek Atau Anak Ibu Ayah Ke Anak Terus Terus Selanjutnya Wanita Yang Memiliki Auto Immun Bisa Hamil Jangan Khawatir Tetap Lakukan Hubungan Seperti Biasa Bisa Hamil Ya Meskipun Ada Beberapa Faktor Risiko Ya Misalkan Pengidap Lupus Itu Bayinya Kadang-kadang Lahir Sebelum Waktunya Bahkan Bisa Mati Di Dalam Kandungan Jadi Konsultasi Dan Lakukan Pemantuan Penyakit Secara Berkala Ke Dokter Spesialis Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Alergi Immunologi Selanjutnya Nah Ini Bisa Dilakukan Untuk Merasa Lebih Baik Makanan Makanan Sehat Buah Buahan Sayur Sayuran Rutin Berorah Raga Lima Kali Seminggu Cukup Tiga puluh Menit Jalan Cepat Istirahat Minimal Tujuh Jam Untuk Orang Dewasa Kemudian Jangan Kaken Mikir Lupakan Yang Lalu Kemudian Kalau Memang Menderita Salah Satu Dari Tadi Ikutlah Komunitas Atau Yayasan Supaya Bisa Tukar Menukar Apa Ilmu Pengetahuannya Diri Next Slide Ini Saya Dengan Buah Mina Istri Saya Terima kasih Terima kasih Pemaparan Dari Ustaz Abu Hilal Untuk Tinjauan Autoimun Dari Segitipunabawi Itu bagaimana Dari Segitipunabawi Rasulullah Itu bagaimana Untuk Menyikapi Penyakit Autoimun Ini Moga Saya Persilahkan Bersat Abu Hilal Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Innalhamdulillahi Alhamdulillahirrahmanirrahim Yang hadir pada acara Kajian spesial Tentang kesehatan itu Alhamdulillah pada Pagi ini kita Bicarakan masalah Banyak kita Autoimun Dari sisi Pemandangan medis Yang sudah Dipaparkan beliau Bapak Doktor Terima kasih Banyak Banyak Masukan baru Buat kami Yang Ditipunabawi Dan juga Akan Kita Tinjau Dalam Perspektif Yaitu Tibun Islam Atau Tibun Nabawi Dimunculkan Selainnya Saya Enak Pada Semua Yang hadir Karena Selain saya Semuanya Pake Bahasa Arab Itu Kami Kasih Judul Pada Judulnya Itu Bapak Sun Anil Amrod Al Munad Duthatiyah Suatu Analisa Kajian Penyakit Autoimun Autoimun Asbab Wah Wah Waka Ila Juh Amin Hilal Dib Nabawi Itu Sebab Sebab Indikator Indikator Dan Bagaimana Penyembuhannya Dalam Perspektif Tibun Nabawi Oleh Tentulah Pada Pagi Ini Kita Perlu Mengenal Apa Tibun Nabawi Itu Karena Banyak Orang Islam Yang Tidak Mengenal Tibun Nabawi Padahal Tibun Nabawi Ini Adalah Suatu Pengobatan Yang Dari Wahyu Sangat Mengagumkan Bahkan Sekarang Para Ahli Medis Zaman Sekarang Pun Itu Penuh Kegaguman Dengan Metode Metori Yang Telah Sampaikan Oleh Rasulullah Sederhana Simple Tidak Berbelit Makanya Pada Pabrikonya Kami Ma'arif Tid Nabawi Mahu Tibun Nabawi Wa'ala Qotih Biti Bil Adbail Hadis Apa Sih Tibun Nabawi Itu Dan Bagaimana Hubungannya Dengan Pengobatan Dokter Mudiran Belum Ya Pertama Akan Kami Lihat Ayat Al-Quran Karim Allah Berikan Peringatan Allah Menjelaskan Kalau Semua Kerajaan Kekuasaan Semuanya Milik Allah Allah Berikan Pada Siapa Kehendaki Allah Hilang Siapa Kehendaki Ada Satu Kalimat Itu Biat Al-Quran Allah Berikan Biat Seluruh Kebaikan Datangnya Dari Kau Jadi Apapun Yang Datang Dari Allah Merupakan Kebaikan Maka Allah Menciptakan Kita Untuk Mengabdikan Diri Kita Kepada Allah Disamping Itu Kita Orang Yang Berhus Seludan Dan Rido Atas Kehendaki Allah Karena Allah Berikan Kebaikan Semuanya Tidak Ada Yang Buruk Allah Berikan Bagaimana Takdir Allah Bagaimana Kita Menyikapi Mesti Kita Berbaik Sangka Kepada Allah Karena Kita Yakin Di tangan Allah Kebaikan Semuanya Allah Memberikan Misalkan Di Satu Wilayah Kena Penyakit Auto Immun Semuanya Misalkan Desa Sebelahnya Kena Penyakit Diabet Kampung Kesalahannya Akan Dikuatkan Jiwanya Dengan Penyakit Itu Dan Dia Diangkat Derajatnya Derajatnya oleh Allah Dosa Dihapuskan oleh Allah Sementara Orang lain Bisa Bisa Mendapatkan Nafkah Penghasilan Dari Orang Orang Sakit Itulah Sebenarnya Memberikan Suatu Kejelasan Kalau Memang Allah Selalu Memberikan Kebaikan Lanjut Ya Saya Boleh Berdiri Apa Jalan Diri Belum Olahraga Saya Harusnya Olahraga Dulu Duga Terpik Memang Kita Olahraga Wanda Cuma Ini Baru Sakit Masih Pemulihan Pengemukan Mas Kami Selalu Mengitip Ayat Ula Al-Bab Ayatnya Wah Ini Laptopnya Salah Setting Arab Begitu Itu Laptopnya Mesti Ashabu Simal Kalau Laptop saya Ashabu Liamin Sertanya Di kanan Bagaimana Bahasa Arab Semuanya Itu Arabnya Tidak Keluar Allah Firmankan Inna Fikhol Kissamawati Wal Ard Waktila Fi Layli Wana Arla Ayat Li Ulil Al Bab Alladzina Yadkurun Allaha Qiyaman Wa Qaudan Wa Anah Junub Him Weta Fakkaruna Fikhol Kissamawati Wal Ard Rabbana Makholakta Hada Batila Allah Jelaskan Tentang Ulul Al Bab Siapa Dia Yaitu Zikir Kenapa Zikir Imam Ibn Al-Qain Telah Menjelaskan Kalimat Yadkuruna Zikir Itu Akan Memberikan Kekuatan Pada 70 Organ Dan Dapat Menghilangkan 70 Macam Penyakit Dengan Zikir Saja Makanya Ini Al-Quran Karim Al-Quran Itu Jelas Kami Beberapa Kali Melihat Istri Menangani Orang-orang Kena Penyakit Auto Imun Yang Ke rumah Kami Baik Itu Yang Lupus Yang Tubuhnya Dokter Sampaikan Kayak Kaku Kayak Tulang Begini Yang Di Persendian Ada Yang Kejantung Kami Perhatikan Nanti Kami Jelaskan Di Bab Akhir Bagaimana Apa Itu Auto Imun Itu Dalam Penyembuhan Tibu Islam Alhamdulillah Ada Berapa Yang Tertolong Ada Yang Meninggal Karena Begitu Datang Ke rumah Sudah Cukup Parah Sudah Wajahnya Itu Sudah Bukan Seperti Dia Lagi Sangat Berbeda Dengan Foto Ketika Masih Sehat Kulitnya Kaku Kayak Begini Kemudian Ini Kaku Semuanya Cukup Seperti Orang Kebakar Ini Yang Tertolong Satu Orang Alhamdulillah Yang Lainnya Masya Allah Memberikan Pertolongan Nanti Bagaimana Cara Penyuman Akan Kami Sampaikan Insya Allah Binnillah Jadi Dapat Menyembuhkan Minimal 70 Macam Penyakit Minimal Yang Dapat Dianalisa Oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah Maka Saran Kami Kepada Hadirin Semuanya Untuk Membaca Buku Beliau Terutama Kitab Namanya Zadul Ma'ad Kalau Pengobatan Beliau Dalam Kitab Tibu Nabawi Sangat Sedikit Tapi Kalau Dalam Kitab Zadul Ma'ad Itu Langsung Berdasar Pada Sunnah Rasulullah Kitab Zadul Ma'ad Harus Punya Semuanya Kami Sarankan Dimana Mana Ini Kita Penting Ada 6 Jilid Sudah Diterjemahkan Dalam Bahasa Indonesia Dia Allah Yang Telah Menciptakan 7 Lapis Langit Kamu Sekali Tidak Akan Melihat Pada Ciptaan Allah Yang Mura Sesuatu Yang Tidak Seimbang Kamu Perhatikan Semuanya Tidak Ada Allah Tidak Seimbang Manusia Allah Tidak Keseimbangan Kenapa Dia Merusak Keseimbang Sendiri Kalau Allah Menjelaskan Biat Kebaikan Dari Allah Berarti Keburukan Dari Mana Keburukan Dari Manusia Karena Pertama Islam Mengajarkan Bagaimana Rasulullah Mengajarkan Tentang Teori Persepsi Apa Kata Rasulullah Hadid Kudsi Itu Kalau Dia Mendekatkan Diriku Satu Cengkel Aku Satu Hasta Kalau Dia Berbikir Kepadaku Lari Kepadaku Dengan Berjalan Aku Berlari Kepad Dia Dan Aku Kabulkan Permintaan Dia Kata Allah Hadid Kudsi Itu Yang Sekarang Diambil Para Scientist Oleh Para Medis Dengan Teori Persepsi Agar Manusia Punya Persepsi Yang Benar Sudah Hadis Inna Ta'alimil Islam Wasyara'uhu Tadu'ilah Muhabbaduh Ala Shihadil Ruqiyah Wal Badaniah Wal Nafsiyah Bitanmiha Watarqiyah Ala Maqsa Ma Yumkin Antasid Ilai Fihadis Hayat Tawarnya Ibu Itu Wih Harapnya Tidak Keluar Juga Sih Ajaran Islam Syariah Itu Semuanya Mengajak Untuk Milmuha Batuh Ala Shihah Semua Ajaran Islam Itu Perintah Allah Melindungi Menjaga Kesehatan Ruhiyah Ruh Kita Badaniah Badan Kita Wanafsiyah Pesikis Kita Bitan Miha Dengan Menguatkan Mengembangkan Watarqiyah Dengan Meningkatkan Kemampuan Itu Yang paling tinggi Yang sangat mungkin Dikerjakan Diambil Jadi kalau kita Sehat Para puncak Kelima Kesehatannya Kalau kita Kaya Para puncak Kekayaannya Sukses Para puncak Kesuksesan Semacam itu Ini Allah Memberikan Ajaran Semacam Itu Coba Kita Lihat Misalkan Contoh Itu Taji Taji Anas Sholat Dengan Perkara-perkara Yang sebelumnya Dikerjakan Seperti apa Seperti Toharo Istinja Kemudian Dari Bulnya Kemudian Wudhu Menggunakan Siwak Sebelum Sholat Termasuk Min Andomil Asar Ala Syihat Insan Itu Punya Pengaruh Yang Sangat Besar Kuat Dalam Kehidupan Manusia Manusia Jadi Ruang Islam Diatur Sudah Bersih Lima Kali Minimal Belum Kalau Sholat Sunnah Belum Kalau Yang Lain Pake Siwak Tau Siwak Enggak Enggak Sama Siwak Itu Ada Zat Yang Dapat Menguatkan Gigi Siwak Itu Makanya Orang Pake Siwak Giginya Enggak Sakit Karena Getah Itu Cuma Yang Dijual Di Mekah Itu Keliru Beli Siwak Yang Sudah Kering Gede Sama Ini Itu Salah Beli Siwak Yang Kecil Masih Basah Karena Getah Itu Dipecah Dulu Kayak Sikat Gigi Baru Digosok Kalau Beli Orang Orang Ini Enggak Segini Di Koncek Kulit Saja Digantung Netas P Kalau Itu Gila Bukan Ajaran Islam Itu Enggak Begitu Cara Menggunakan Siwak Maka Rasulullah Siwak Kita Dapat Mengharumkan Menguatkan Pelisan Kamu Bibir Kamu Dan Juga Dapat Mendatangkan Cinta Cinta Allah Enggak Sama Dengan Pas Daging Enggak Sama Berbeda Jadi Dengan Begitu Dengan Kita Mau Mau Sholat Kita Udah Sehat Saya Saya malu Kalau Saya Keluarkan Di Mobil Ada Buku Penuh Saya Bawa Semoga Saya Turunkan Sama Nanti Bisa Melihat Buku Saya Bawa Tentang Kesehatan Dijelaskan Sholat Itu Dapat Menyembuhkan 150 Macam Penyakit Karena Menguatkan Organ Semuanya Menguatkan Jantung Menguatkan Sel Menguatkan Cairan Tubuh Menguatkan Tulang Menggerakkan Organ Organ Gerak Semuanya Dengan Sholat Ketika Organ Kita Gerak Makanya Orang Mudah Gak Kena Asam Murat Karena Gerak Terus Sholat Ruko Sujud 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 Berdiri Jadi Gerakan Semacam Itu Akan Menguatkan Semuanya Jantung Kita Akan Kuat Sel Kita Akan Kuat Semuanya Akan Kuat Dengan Sholat Belum Yang Puasa Menguatkan Membersihkan Lambungnya Belum Zakatnya Menguatkan Jiwa Kita Karena Zakat Perkara Yang Berat Orang Melahkan Zakat Berat Karena Kenapa Saya Keluarkan Makanya Zakat Itu Sedik Adalah Ada Seacam Teori Dari Orang Orang Barat Gini Pak Teori Grafitansi Ini Kalau Saya Lepaskan Kira-kira Melambung Ke Atas Atau Ke Sambil Ke Bawah Yakin Walaupun Tak Doain Ayo Saya Bisa Ini Saya Doain Langsung Terbang Ke Atas Saya Lepas Kemana Jatuhnya Bismillahirrahmanirrahim Kenapa Jatuh Ke Bawah Gravitasi Pasti Ya Kata Ilmuwan Barat Mengatakan Sedekah Itu Lebih Pasti Dari Gravitasi Bumi Jadi Imbalan Sedekah Lebih Pasti Dari Jatuh Barang Ini Tau Bill Gates Tidak Kapan Zaman Tau Bill Gates Itu Tau Dia Makanya Bill Gates Pernah Mengeluarkan Uang Sekitar 72 Milyar Dibantukan Untuk Siapa Untuk Yasan Yasan 72 Milyar Diberikan Kenapa Bill Gates Tau Faham Karena Teori Ini Semacam Itu Dalam Kurang Waktu Sampai 6 Bulan Bill Gates Punya Keuntungan Hampir 300 Kali Lipat Dengan Uang Yang Dikularkan Itu Hukum Ya Pasti Itu Hukum Sedekah Makan Sedekah Itu Termasuk Nabawi Kalau saya Boleh cerita Saya banyak Pak Ceritanya Kami Tangan Langsung Atau Orang Kena Katal Parah Sudah Kuatal Semuanya Kecuali Wajahnya Datang Ke rumah Kami Pak Ini Masalah Paru Sama Ginjal Saya Bilang Ini Ginjal Panas Banget Itu Saya Lihat Terus Bapak Tolong Sedekah Kalau Bisa Sedekah Pak Ustadz Tolong Bikin Sumur Memang Dikah Tahun Yang Lalu Dimana Silahkan Silahkan Tempat Yang Sulit Cari Air Betul Pak Dia Menyumbangkan Uang 60 Juta Dikeluarkan Bikin Sumur Di Pegunungan Begitu Airnya Mengalir Penyakitnya Allah Sembuhkan Semuanya Coba Habisnya Lebih Dari 60 Juta Seorang Gediri Kanak Kanker Kandungan Sudah Besar Mau Operasi Selasa Daftar Ke rumah Sakit Selasa Begini Dokter Mengatakan Rebu Depan Operasi Hari Rebunya Kontrol Pertama Selasa Ke rumah Sakit Datar Rebu Besoknya Ke rumah Sakit Saya Sampaikan Karena Suaminya Teman Akar Kami Pengajian Kami Sampaikan Pak Tolong Cari Orang Yang Dalam Kesulitan Bih Rumah Sakit Bantu Dia Semoga Sembuhkan Penyakit Ibu Penyakit Kanker Di Kandungan Itu Hari Rebu Dia Menemukan Seorang Yang Di rumah Sakit Kediri Ada Orang Yang Lahir Sesar Kemudian Tidak Mampu Menebus Karena Tidak Mampu Akhirnya Diberikan Dibantu 14 Juta Dikeluarkan Membantu Dibaskan Hari Rebunya Datang Jam 6 Pagi Datang Jam 3 Sore Jam 8 Kontrol Kandungannya Bersih Tanpa Kanker Ini Dike Diri Pak Ini Jamah Kita Kenal Baik Sama Kami Penyakit Yang Juga Begitu Penyakit Susah Tidur 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 Kenapa Sambil Penyakit Susah Tidur Insum Tidur Tidur Yang Paling Gampang Orang Tidur Paling Gampang Ngaji Tidur Biasa Mana Yang Tuhan Di atas Mungkin Itu Kalau Bapak Kok Ngaji Ngantuan Itu Limpahnya Lemah Ilat Tipis Pucat Di Pinggir Lidahnya Banyak Berkerut Limpahnya Lemah Tidur Melet Melet Saya Lihat Pak Ketika Allah Mencabut Nikmat Untuk Nikmat Tidur 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 Dicabut Apa Kita Kerjakan Ketika Itu Saya Ada Teman Wakil Wali Kota Surabaya Teman Saya SMA Dulu Dia Pernah Kemal Malang Dia Melihat Seorang Tukang Becak Tidur Di Becak Ngorok Ngumun Dia Kok Nekok Di Becak Kok Ngorok Sementara Saya Ruangnya Ber-AC Sepiring Bed-nya Mahal Semuanya Ada Sampai Berjam Jam Sampai Jam Dua Jam Tiga Pagi Baru Tidur Bangun Susah Tidur Lagi Kenapa Permasalahannya Karena Springbed Rumah Mewah Dapat Kita Beli Turu Ngorok Tidak Bisa Dibeli Maka Saya bersyukur Saya Suwenang Kalau Saya Ngaji Kok Njen Ngan Tidur Saya Happy Kenapa Ngajini Mesti Penak Juga Tidak Bisa Tidur Nyaman Kita Keluarkan Apapun Segala Kemampuan Ternyata Apa Kekuatan Kita Jiwa Kita Uang Kita Tidak Mampu Untuk Mengembalikan Nikmat Untuk Bisa Hati Tidur Saya Tanya Kalau Sudah Begitu Kemana Kita Lari Ayo Kalau Kita Sudah Kena Penyakit Susah Tidur Kemana Kita Lari Pak Ibu Kepada Allah Kepada Allah Ibu Pak Allah Sering Kita Lupakan Maka Dibunabayu Suatu Pengobatan Yang Lebih Bersandar Kepada Nilai Keimanan Kepada Ketakwaan Kepada Amal Soleh Dengan Sedekah Dengan Istighfar Dengan Berzikir Jadi Akhirnya Orang Yang Susah Tidur Dapat Tidur Dengan Tilawah Til Quran Baca Quran Ketika Mau Tidur Dibaca Dinikmati Pelan Sembuhkan Orang Yang Susah Tidur Hanya Cukup Dengan Membaca Al-Quran Setelah Berbulan Berbulan Namanya Dia Kepesikiater Minum Obat Terus Menerus Konsultasi Kesana Kemari Kekuatan Semua Dikeluarkan Tidak Mampu Untuk Mengembalikan Nikmat Yang Dicabut Oleh Oleh Allah Makanya Saran Kami Tibu Nafawi Itu Pengobatan Yang Langsung Mengembalikan Selalu Bersantar Kepada Kepada Allah Kami Pernah Datang Waktu Hari Minggu Kami Seminar Di Islam Tergontor Rabunya Orang Kerumah Kami Pak Utad Saya Kemarin Ikut Seminar Ya Pak Terima kasih Banyak Bagaimana Mendapat 18 Semester Sakit 18 Semester Itu Sudah Punya Gelar Doktor Profesor Mungkin Itu 9 Tahun Sakitnya Apa Sakitnya Saya Sering Pusing Kepala Bagian Belakang Pusing Terus Sinusitis Berusin Badan Agak Kepanasan Sering Panas Kemudian Punggung Kita Sakit Bagian Belakang Ini Dan Kaki Panas Berapa Tahun Pak Lamanya 9 Tahun Terus Kapan Datangnya Penyakit Seperti Apa Koronologinya Seperti Apa Itu Pak Ya Katakan Pokoknya Saya Sudah Tita Ini Saya Sudah Tahu Penyakit Saya Penyakit Kalau Sudah Mulai Musim Hujan Kambuh Saya Musim Hujan Kambuh Nanti Berkurang Sedikit Ketika Pertengahan Musim Hujan Kambuh Lagi Meningkat Lagi Akhir Hujan Begitu Awal Panas Akhir Panas Begitu Kambuh Lagi Berarti Setahun Berapa Lama Sehat Kami Sehat Selama 4-5 Bulan Sakit 7-8 Bulan Selama 9 Tahun Saya Tanya Pak Sudah Kedokter Belum Sampun Minum Obat Capek Pernah Ngamar Pernah Saya Tanya Kembali Pak Ketika Anda Kedokter Ketika Anda Kerumah Sakit Anda Minum Obat Dimana Allah Ketika Itu Dimana Allah Pak Allah Kita Lupakan Kita Perlunya Merestat Ulang Tentang Pikiran Kita Kalau Sakit Kembali Kemana Pertama Kembali Kepada Kepada Allah Karena Allah Penyembuhnya Mainzat Kita Terdidik Dengan Apa Sakit Obat Teopo Rumah Sakit Mana Dokter Siapa Lupa Sama Allah Yang Menyembuhkan Itu Bu Ya Saya Katakan Begini Bapak Pulang Aja Dih Uta Saya Gimana Penyakit Mbok Gawi Gawi Dwi Bapak Pulang Saya Tidak Faham Pertama Jenikan Telah Mencetak File Rusak Disini File Mencetak Sendiri File Tentang Putaran Penyakit Anda Telah Membuat File Penyakit Apa Putarannya Ketika Awal Hujan Tengah Hujan Akhir Hujan Awal Panas Tengah Akhir Panas Sakit Anda Telah Membuat File Rusak Putaran Penyakit Anda Buat Sendiri Yang Kedua Jenis Penyakit Anda Buat File Yang Kedua Geregesi Sinusitis Punggung Sakit Kaki Panas Sekarang File Dicabut Dibuang Bertopat Kepada Allah Istighfar Diganti Sekarang Kalau Kena Hujan Badanku Sehat Tengah Hujan Sehat Terus Jangan Sambat Panas Maupun Dingin Kalau Udarnya Panas Jangan Bilang Sumuk Panas Jangan Apa Katakan Alhamdulillah Udaranya Hangat Badanku Sehat Kalau Wadum Dingin Jangan Mengatakan Dingin Jangan Ucapkan Alhamdulillah Udara Sejuk Menjadikan Badanku Sehat Berdoa Pak Istighfar Sedekah Bapak Dua Minggu Telepon Saya Alhamdulillah Ibu Cuma Sebelas Hari Penyakit Yais Jembuh Ini Tahun Yang Ketujuh Ramadan Besok Sudah Tujuh Tahun Tidak Pernah Kampu Penyakit Karena Penyakit Dibuat Sendih Sendiri Itu Kanjeningan Itu Buah Isu Isu Nang Peteng Gari Loro Loro Tenangan Jangan Makan Daging Kambing Nanti Bikin Darah Naik Bikin Penyakit Bikin Sakit Tungguan Saya Kalau Tidak Makan Kambing Pak Dokter Seminggu Lemes Harus Itu Daging Bagus Jadi Cirinya Orang Kalau Kurang Kurang Sate Itu Jalannya Begini Itu Kurang Sate Kurang Daging Kambing Tapi Kalau Kurang Gule Jalannya Agak Begini Gitu Tapi Sate Gulenya Cocok Begini Jalannya Loh Itu Seimbang Wajahnya Pucat Kayak Sampean Itu Maaf Ibu Mohon Maaf Kita Berguru Ya Ibu Hadirin Sebenarnya Kalau Kita Mau Teliti Orang Dapat Dilihat Orang Dari Jalan Nampak Penyakit Apa Dia Orang Limah Lemah Genjal Lemah Orang Penyakit Paru Ini Jantungnya Bermasalah Dari Model Bicaranya Saja Saya Pernah Ngecek Orang Bu Ada Orang Dari Kenjapanan Saya Suruh Kenjapanan Jadi Jemput Dari Melitar Kenjapanan Bikin Sana Orang Tertutup Banget Tidak Bicara Kami Itu Sehat Saya Tidak Sakit Tapi Sudah Sakit Lama Bu Tolong Saya Mentulis Dua Linia Saja Saya Bebas Tulis Apa Saja Saya Maksud Cerita Bula Apa Yang Mending Jangan Menceritakan Sesuatu Yang Baca Di Buku Pokoknya Sama Tulis Sendiri Tulis Apa Saja Bule Sudah Dua Linia Sudah Pokoknya Sama Tulis Sudah Tulis Pak Dari Tulis Nampak Orang Emosional Tersinggungan Begitu Nampak Dari Tulisannya Itu Jenengan Ngomong Sama Saya Sepuluh Menit Nampak Bagaimana Karakternya Seperti Apa Oh Orang Karakternya Orang Baik Orang Pemaaf Orang Nesuan Orang Egonya Tinggi Orang Ini Suka Pamer Orang Ini Begini Ternampak Dari Ucapan Letupan Letupan Kalimat Sudah Nampak 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 Dibohong Lebih 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 Dari Jalannya Kalau Orang Jalan Kok Begini Itu Nggak Nih Orang Sehat Itu Dadanya Terbuka Karena Rasulullah Rasulullah Aku Melihat Rasulullah Jalan Seperti Orang Yang Turun Gunung Jadi Begini Nabi Jalan Dadanya Di Depan Begitu Kayak Peragaman Jadi Jalan Tidak Menunjukkan Suatu Kealiman Kalau Orang Jalannya Begini Tidak Begitu Rasulullah Orang Yang Paling Ngalim Orang Paling Khusuk Terbuka Dadanya Jadi Bayangkan Bagaimana Cara Jalan Ketika Turun Jurang Turun Gunung Itu Kalau Jalan Jinjet Apa Tungkak Nya Tungkak Nya Begini Tumit Tumit Tungkak 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 Getaran Tungkak Getaran Itu Akan Mereposisi Saraf Cuma Kalau Di kantor Jangan Begitu Diketawain Orang Jadi Jalannya Nampak Orang Sehat Orang Nggak Nampak Sekali Hadis Kembali Kepada Laptop Lagi Kita Urutkan Dulu Sebentar Jadi Ajarin Selam Itu Semuanya Akan Mengajar Kita Sehat Semuanya Mulai Sholat Zakat Kuasa Haji Kemudian Sedekah Teori Yang Dikatakan Semacam Teori Apa Teori Apa Namanya Gravitasi Kepastian Sedekah Itu Lebih Pasti Daripada Gravitasi Bumi Kita Masih Ragu Dengan Sedekah Itu Prihatin Ya Sekarang Kita Segerang Kita Nggak Pernah Ikut Ikutan Untuk Apa Itu Untuk Membuka Kotak Masjid Kalau Dulu Sering Hapis Jumatan Kami Bersama Takmir Buka Kotak Masjid Begitu Kotak Disuntok Saya Mau Pingsan Kewaget Karena Melihat Golok Yang Datang Patimura Golok Patimura Saya Katakan Di Masjid Itu Jarang Ada Orang Yang Pak Songkok Hitam Itu Nggak Pernah Masjid Pak Yang Masjid Cuma Yang Pak Songkok Yang Songkok Hitam Nggak Ada Di Masjid Nggak Ada Hampir Dia Ada Pak Di Masjid Tidak Ada Orang Songkok Hitam Siapa Pak Soekarno Hatta Nggak Ada Pak Uang 100 Ribu Itu Di Kota Masjid Jarang Yang Banyak Siapa Pangiran Dipendegoro Imam Bonjol Patimura Uang 5 Ribu Zaman Minta Surga Itu Loh Pantes Ke Toilet Kita 2000 Pak Ke Toilet Itu Gitu Mau Sembuh Penyakitnya Kalau Kita Masih Berat Yang Keluarkan Harta Dari Allah Kita Keluarkan Kita Berat Jangan Harap Mudah Cambuh Penyakit Anda Kita Pelit Kepada Allah Maaf Kalau Saya Ngomong Keras Masa Surga Mau Kita Samakan Dengan Toilet Di Pasar Tidak Malukah Kita Sama Allah Nampak Sekali Bagaimana Jarin Salam Itu Telah Memberikan Tiga Poin Pokok Yang Bernama Alwi Qoyah Tibunabab Itu Suatu Ajaran Kesehatan Yang Pertama Lebih Dominan Kepada Alwi Qoyah Penjagaan Menjaga Segala Satu Yang Masuk Ketubuh Makanya Ada Penjagaannya Biar Penakit Tidak Sampai Datang Makanya Kalau Kita Menjaga Apa Ada Tiga Pertama Pertama Input Sistem Output Sudah Sari Kita Jelaskan Di Diskusi Input Adalah Yang Kita Konsumsi Yang Masuk Kelambung Kita Yang Masuk Kepikiran Kita Input Harus Bagus Makanya Apa Kata Allah Makan Minum Jangan Berlebihan Makan Yang Baik Makan Makan Yang Kita Butuhkan Makan Yang Dibutuhkan Tubuh Kita Jangan Makan Yang Berlebihan Sampai Mencapai Melakan Lambung Kita Jangan Jangan Makan Mengonsum Makan Yang Dapat Merusak Organ Kita Jangan Penyakit Allah Jelas Jelas Kanda Ukuran Karim Apa Kata Allah Falyang Dur Ayuha Azgat To'aman Falyak Tikum Birizki Min Walyat Al-Tof Walayus Yurnabikum Ahda Al-Kahfi Ashabul Kahfi Tidur Berapa Lama Durnya 309 Tahun Begitu Tidur Ada Informasi Tidur Ashabul Kahfi Tidur 309 Tahun Begitu Tidur Boya Keju Ada Tidur 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 6jam Capek Enggak 6jam Tidur Kenapa Banyak Sel Yang Rusak Kalau Kita Bangun Tidur Kok Nggak Nyaman Nggak Sehat Itu Banyak Sel Yang Rusak Mungkin Dari Pola Makan Yang Salah Mungkin Dari Emosional Yang Menduminasi Makanya Orang Nesuan Turu Tidur Tidur Itu Namanya Wiqoya Dijaga Makanya Memaafkan Jangan Masukkan Perkara Makan Yang Kotor Jangan Cuma Kata Allah Falyang Dur Ayu Azgat Aman Ashab Khafid Selama 309 Tahun Begitu Bangun Kita Lapar Makan Ada Uang Beli Makan Apa Kamu Lihat Falyang Dur Ayu Azgat Aman Cuma Kamu Lihat Cari Makan Yang Azgat Aman Yang Masih Original 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 Masih Murni Belum Tercampur Apa Belum Diubah Genetikanya Itu Makan Yang Terbaik Kalau Makan Semacam Itu Sehat Kita Sering Makan Makan Yang Sudah Terkontaminasi Dengan Obat Obat Kimia Dan Juga Makan Yang Sudah Direka Segenetikanya Pakai Semangka Tanpa Biji Itu Tidak Mau Saya Makan Perhatikan Pak Ibu Kalau Konsumsi Semangka Tanpa Biji Yang Kurang Waktu Tertentu Sama Susah Punya Keturunan Darurat Makanya Makan Makan Itu Itu Menja Al-Quran Karim Di Bunda Bajam Makan Apa Buah Tin Enak Buah Tin Zaitun Buah Korma Suruh Minum Madu Coba Enggak Ada Suruh Minum Apa Ya Enggak Namanya Produk Nanti Tersinggung Legen Gak Ada Legen Sari Tebu Apa Itu Jadi Kita Konsumsi Yang Terakhir Sekarang Terakhir Bagaimana Kita Mengatasi Penyakit Autoimun Saya Melihat Pak Ibu Istri Kami Ketika Terapi Penyakit Autoimun Penyakit Lupus Atau Penyakit Macam Bentuk Saya Lihat Karena Hampir Semua Pasien Yang Kerumah Kami Perempuan Semuanya Kena Autoimun Saya Perhatikan Tapi Cuma Saya Apakan Dulu Pertama Merestat Ulang Pola Pikir Mereka Agar Mereka Dada Kecil Hati Kalau Hujan Dari Allah Nabi Jelaskan Ya Yuh Nas Dadau Ya Ibad Allah Fain Allah La Yalam Yung Zilda Ila Ang Zal Mahu Ad Dawa Wai Allah Berubatlah Kamu Semuanya Karena Allah Tidak Turunkan Obat Penyakit Kecuali Allah Turunkan Obat Pula Ini Nabi Memberikan Pengertian Apa Memberikan Motivasi Spirit Yang Pertama Bahwasannya Berubat Itu Merupakan Mengerjakan Perintah Allah Yang Kedua Membuka Pintu Untuk Penelitian Riset Tentang Penyakit Itu Yang Ketiga Rasulullah Menyamakan Memberikan Optimisme Penyakit Apapun Kamu Separa Apapun Kamu Mesti Obati Oda Onok Dan Adam Jadi Oda Tak singkat Kalau Teori medis Dicilahkan Tadi itu Lupus Adalah Penyakit Belum Ada Obat Kalau Nabi Sabda Kan Pakti Ada Obat Karena Allah Tidak Turunkan Penyakit Kedua Turunkan Obat Obat Mungkin Obat Belum Kita Temukan Karena Sebab Tidak Kita Temukan Dalam Teori Pengobatan Rasulullah Mencari Sebab Dulu Kalau Kaman Sakit Sebab Apa Aku Pusing Sudah Tiga Hari Kenapa Konsumsi Obat Makanan Minuman Tidak Cocok Cari Sebab Sebab Apa Oh Ya Aku Pusing Karena Tidak 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 Nyaman Jadi Pusing Maka Obat Istirahat Oh Ya Kepala Saya Pusing Karena Sudah Tiga Hari B Habis Saya Tidak Lancar Berarti Penyakit Sebab Diketahui Cuma Oya Saya Pusing Karena Banyak Tagian Itu Obatnya Beda Karena Tanggal Tue Obatnya Berbeda Itu Itu Percuma Sama Minum Obat Karena Apa Tanggal Tue Sekarang Kembali Kepada Yang Tadi Kami Sampaikan Insomnia Kita Susah Tidur Kemana Kita Kembali Kepada Allah Juga Orang Orang Yang Penyakit Lupus Auto Imun Yang Saya Lihat Kata Ini Saya Rekam Istri Itu Ngirim Rekaman Barusan Pengalaman Zaman Deli Tolong Dikirim Ini Istri Apa Ini Istri Apa Salah Nyetel Itu Salah Nyetel Itu Kehapus Rekam Jadi Begini Bu Ya Sempat Setel Barusan Saya Dengarkan Disitu Jadi Orang Yang Kena Penyakit Auto Imun Itu Yang Setahu Saya Ketika Istri Terapi Itu Yang Pertama Apa Itu Hampir Semuanya Orang Kena Penyakit Auto Imun Itu Yaitu Tulang Ikor Masuk Sebabnya Banyak Salah Penyebabnya Ketika Bayi Tidak Dibedong Jadi Kalau Nyampunya Bayi Sementara Ini Koyok Lepet Harus Kalau Tidak Berbahaya Ada Kendor Yang Itu Ada Disposisi Pada Tulang Belakang Jadi Ketika Saya Lihat Pak Dokter Istri Saya Menerapi Orang Auto Imun Itu Pertama Saya Doain Dulu Saya Sholah Dulu Dua Rokaat Saya Berdikir Lama Sedikit Saya Rukyah Dulu Saya Bacakan Quran Dulu Saya Tiupkan Saya Minumkan Pada Orangnya Saya Kasih Madu Ke rumah Itu Kemudian Diterapi Sama Istri Begitu Terapi Dibetul Dibetul Tulang Bunggung Bunggung Dia Terakhir Orang Yang Kena Penak Lupus Selama 20 Tahun Lamanya Tidak Bisa Sholat Duduk Karena Kaku Semuanya Begitu Kami Rumah Beliau Karena Dia Sakit Kami Rukyah Dulu Bacakan Quran Langsung Bisa Sholat Bisa Ruko Setelah Sholat Dia Menangis Sampai Lama Karma Sudah 20 Tahun Tidak Bisa Sholat Sholat Berdiri Sampai Dulu Allah Sebanyak Allah Sembukan Cuma Satu Orang Yang Gagal Sampai Meninggal Dengan Sedekah Dengan Baca Quran Dengan Minta Penungguan Kepada Allah Dengan Ibadah Dengan Isifar Banyak Allah Sembukan Penyakit Karena Pengobatan Nabi Itu Tidak Bila Pada Satu Dimensi Ada Dimensi Lain Yang Kita Lihat Dimensi Sumber Penyakit Muncul Jadi Penyakit Itu Banyak Penyebabnya Kenapa Muncul Datang Kepada Kita Yang Pertama Penyakit Karena Virus Bakteri Jamur Parasit Dan Terusnya Dijelaskan Beliau Kedua Penyakit Karena Cuaca Ekstrim PPL Sekarang Pewangas Terus Dingin Terus Hujan Banyak Orang Batu BAB Terus Berkali Kali Itu Penyakit Penyakit Namanya Karena Cuaca Ekstrim Tidak Ngikutin Yang Kebutuhan Tapi Kemauan Wesh Warek Terus Giling Terus Jadi Begitu Jadi Yang Lihat Orang Kalau Sehat Itu Badannya Perutnya Seperti Ini Ramping Karena Apa Ini Tidak Pernah Ada Beban Jadi Untuk Senam Gampang Lebih Lebih Kalau Ustaz Ustaz Yang Pantas Yang Ramping Ramping Begini Ini Tidak Kurus Ramping Bukan Kurus Yaitu Dari Pola Makan Yang Keempat Penyakit Karena Penyakit Karena Saraf Yang Lintir Banyak Makanya Ada Saraf Kejepit Saraf Lintir Menyebabkan Termasuk Autoimun Termasuk Kena Asam Lambung Yang Bertahun Tahun Lamanya Termasuk Diabet Yang Sampai Ininya Hitam Mau Diamputasi Berapa Kali Kami Allah Selamatkan Mau Diamputasi Ini Ada Saraf Yang Nyepit Dibetulin Saraf Saraf Sehingga Darah Nggak Bisa Disini Hitam Kayak Papan Tulis Hitam Diterapi Dibetulin Alhamdulillah Allah Sembuhkan Nggak Jadi Mutasi Amput Nggak Jadi Makanya Diabet Itu Pantangannya Dalam Tibu Nabawi Itu Pantangannya Bukan Makan Makan Los Apa Sejak Makan Yang Makan 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 Baik Pantangannya Nesu Ngamuk Tersinggung Pegel Capek Itu Pantangannya Itu Jadi Pantang Diabet Begitu Jangan Kalau kami Nggak Pernah Tarak Makan Diabet Makan Los Cuma kita Lihat Diabet Kering Apa Basah Itu Masalahnya Kebanyakan Apa Karena Pesikis Saya Sampaikan Berkali-kali Diabet Adalah Penyakit Pesikis Dan Hampir Banyak Bukan Penyakit Medis Bukan Pesikis Yang Rusak Emosional Yang Tinggi Kemudian Yang Sekarang Berapa Empat Yang Kelima Yang Kelima Penyakit Karena Dosa Dosa Menyakit Jangan Dikira Orang Para Pendosa Kenapa Menyakit Karena Orang Berbuat Dosa Itu Jiwanya Cemas Gelisah Takut Susah Sumpuk Sedih Dan Maka Kesedianya Kecemasannya Yang Bertumpuk Tumpuk Kau Tak Bawa Sadarnya Akan Menjadikan Sel Melemah Darah Melemah Tubuhnya Asam Semuanya Maka Penyakit Bisa Sampai Penyakit Degeneratif Bisa Penyakit 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 Penyembuhannya Karena Dosa Obat Isyikfar Sedikah Ibadah Penyembuhannya Penyakit Dosa Itu Kalau Kedokter Dokter Tidak Menemukan Semuanya Sehat Kok Itu Katanya Ada Pengumuman Sedikit Untuk Mobil Nomor N16 76 AS Sebelah Barat Masjid Warna Silver Mohon Dipindahkan Karena Menghalangi Jalan Untuk Warga Keluar Sekali Lagi N N 6 16 76 AS Sigra Di sebelah Sini Mobil Milik Oh Sampun Sudah Keberapa Kelima Penyakit Karena Dosa Jangan Dikira Dosa Tidak Menyukur Penyakit Kalau Penyakit Apa Penyakit Sama Dengan Medis Cuma Medis Tidak Bisa Menyembuhkan Karena Penyebab Dosa Istighfar Bertobat Sedekallah Dengan Banyak Perbuatan Baik Dengan Silatur Rahmi Allah Simpuhkan Yang Ke Berapa 6 Adalah Penyakit Karena Gangguan Jin Dan Saiton Saya Riset Selama 12 Tahun Saya Katakan 95% Penyakit Yang Telah Menimpa Kita Itu Tidak Lepas Dari Intervensi Dan Anarkisme Mungsuh Mungsuh Allah Ini Nanti Kita Bahas Pada Pelatihan Rukyah Insyaallah Dari Takmir Dari Panit Apa Itu Pembekam Akan Mengadakan Pelatihan Rukyah Syariah Dari Dasar Sampai Ahli Selama Dua Hari Penuh Kami Pematerinya Nanti Kamu Jelaskan Disana Monggo Hadir Monggo Ikut Murah Gratis Tuh Ada Ya Cuma Makanya Tuku Dewi Nanti Ditipkan Uangnya Ke Panitia Itu Biar Ngan Dikasih Makan Biar Nggak Capek Kalau Mau Bayar Saya Malah Seneng Dua Hari Empat Tanya Ke Mas 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 Deva Nanti Akan Disebarkan Insya Allah Itu Sama Dengan Gratis Kami Neliti 12 Tahun Lamanya Saya Sampaikan Cuma Dua Hari Tiga Hari 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 Pertama Itu Pada Pelatihan Yang Kedua Perlihatan Ahli Untuk Menangani Penyakit Bagaimana Kalau Jin Masuk Ke DNA Karena Banyak Ketika Jin Masuk Ke DNA Jadi Penyakit Jelaskan Bagaimana Itu Nanti Kita Jelaskan Sendiri Karena Jin Masuk Kata Rasulullah Jin Masuk Ke Jalur Darah Maka Ada Orang Setruk Karena Gangguan Jin Sumbat Darah Disini Setruk Masih Muda Ada Orang Diabet Karena Gangguan Jin Karena Jin Masuk Merusak Pankreas Sehingga Tidak Dapat Perujuk Insulin Karena Insulin Taur Taur Tidak Sembuh Ada Orang Sakit Sakit Jantung Paru Pada Kemarin Ketika Musim Covid Kami Menangani Berapa Orang Ada Pertanyaan Masuk Ke WA Saya Saya Enggak Di Grup Apa Mungkin Jin Masuk Ketua Seorang Menyebabkan Orang Sakit Dada Sakit Lambung Saya Katakan Sangat Mungkin Karena Jin Halus Seperti Angin Yang Masuk Ngikutin Darah Kalau Jin Tinggal Pada Leher Maka Lehernya Kaku Kalau Masuk Ke Paru Jadilah Sanapas Asma Yang Bertahun Tahun Bisa Ke Jantung Dan Kelambung Kelambung Sakit Tidak Pernah Sembuh Karena Gangguan Jin Pengobatannya Medis Bukan Ini Gini Ketika Tibun Bapak Soalnya Kami Sudah Sering Menangani Masalah Itu Yang Kemarin Datang Ke Rumah Kami Itu Dari Pare Dokter Fonis Kena Jantung Dan Paru Selama 6 Bulan Datang Minum Itu Mahdud Kami Yang Sudah Kita Rukyah Ibu Minum Dulu Begitu Diminum Badannya Getar Keringatnya Keluar Semuanya Matanya Menutup Di hp Saya Ada Fotonya Matanya Gak Buka Kenapa Gak Bisa Gak Gak Kuat Sudah Itu Penyakit Metafisik Sudah Bapak Tolong Ibunya Bapak Sini Saya Bacakan Koran Sebentar Langsung Ada Reaksi Ternyata Apa Dia Kena Gangguan Jin Zihir Yang Diutus Oleh Dikirim Tetangganya Sendiri Setelah Jin Keluar Dia Pingsan Ke rumah Saya Fotonya Ada Selesai Bangun Sehat Sampai Sekarang Jantung Normal Parunya Normal Asmanya Hilang Selama 6 Bulan Itu Sakit Dengan Dibacakan Al-Qur Al-Quran Allah Hilangkan Allah Simbuhkan Ya Saya Kira Begitu Saya Sampaikan Masih Bicari Fahami Semoga Saya Berharap Menjeningan Tidak Tanya Ke Saya Assalamualaikum Wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih Atas Kajiannya Dari Ustadz Abu Hilang Monggo Ini Ada Sesi Tajab Kita Batasin Tiga Pertanyaan Tiga Pertanyaan Saja Mungkin Untuk Bapak Ibu Ibu Disini Monggo Ibu Yang Di Belakang Dulu Monggo Yang Kacamatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mengenai Sakit Keturunan Ustadz Adakah Penyakit Keturunan Itu Contohnya Orang tuanya Punya Penyakit Diabet Apa Bisa Menurut Anaknya Seperti Penyakit Yang Lain Juga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Langsung Dijawab Aja Yang 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 Dikai Dokter Dulu Sebahra Dengar Mau Jawab Bantu Jawab Jadi Masalah Keturunan Pak Jadi Tidak Tidak Punya ya seperti orang tuanya orang tuanya punya penyakit diabetes contohnya nanti anaknya juga nurun ke anaknya gitu loh apa itu ada oke jadi kalau istilahnya apakah penyakit ketunan itu ada jadi kayak diabetes nanti nurun ke anaknya diabetes atau kanker nanti nurun ke anaknya cancer gitu dokter Tandia terima kasih terima kasih bu penanya jadi sebelum saya jawab saya sedikit bacakan bahwa Rasulullah pernah bersabda jadi seorang mu'min itu seharusnya kuat lebih baik daripada mu'min yang lemah ya maksudnya pada semua aspek jadi kuat dalam hal baik fisik jiwanya kuat ekonominya kuat akidahnya dan kuat imunnya jadi pertanyaan ibu bahwa penyakit diabetes itu memang khususnya yang iddm ini yang iddm ini yang autoimun ini bisa menurun jadi kalau satu dari pasangan misalnya ayahnya ayahnya menderita diabetes kemungkinan berapa persen anaknya juga diabetes kalau ayah dan ibunya menderita diabetes khususnya tipe 1 ini lebih besar lagi kemungkinan keturunannya menderita diabetes mungkin tidak keturunan langsung mungkin cucunya jadi faktor keturunan memang ada genetik genetik terima kasih ibu remon kalau dari pandangannya ustad gimana untuk penyakit keturunan itu ada kalau saya taunya jinasab ada jinasab iya jadi begini bismillahirrahmanirrahim salamat menurut Allah berogatuh saya memberikan membantu memberikan jawaban tentang penyakit turunan secara alami ya apa secara apa itu realita itu memang begitu ada jadi bapaknya diabetes jantung-jantung semuanya paru-paru semuanya asamura-samura semuanya begitu yang di lapangan setelah kami telusuri karena kami sering juga menangani masam-masam semacam itu setelah kami telusuri ternyata ternyata hampir semua orang yang kena penyakit turunan itu nenek moyangnya pernah berinteraksi dengan mungsu Allah ada perjanjian dengan para jin yang jinnya tergantung perjanjian zaman dahulu makanya kalau jadi begini ini saya jelaskan begini ya ini tentang gangguan jin nasab jin turunan maka kalau penelitian sementara saya saya mengatakan penyakit turunan itu merupakan penyakit dari setan turunan kesimpulannya begitu saya 12 tahun kita analisa masalah itu kalau misalkan begini saya ingin menjadi orang yang terkenal bisa ngobatin orang punya kekuatan kesaktian diperhatikan sama orang wibawa macam-macam saya mengundang setan jin untuk kerjasama akhirnya jinnya membantu saya itu ada perjanjian biasanya jinnya membantu orang itu cuma jinnya mengambil kesehatannya diambil makanya tidak ada orang yang sakti pun kecuali mau mati sakitnya panjang lama karena apa perjanjian macam itu saya mengundang jin ada perjanjian ada MOU kalau saya meninggal tidak saya putuskan tidak saya hilangkan putus ikatan perjanjian maka anak saya saya punya anak 9 misalkan begitu 9 saya akan kena penyakit seperti saya kalau saya pertama kena samurat sama jantung makanya jantung semuanya cuma indikasinya anak pertama yang sakit adalah anak kesayangan masih kecil nampak dia sudah kena penyakit anak kesayangan nanti semuanya penyakit jantung semuanya karena saya berjanjian dengan jantung cucu saya cucu yang karakternya mirip saya itu kena penyakit duluan penyakit jantung semuanya masih kecil nampak jantung itu terus kebawah tanpa batas nah ternyata ternyata pak setelah kami adakan suatu percobaan saya undang keluarga intinya kami kumpulkan saya ajak untuk ekra kepada Allah memutuskan ikatan perjanjian dengan bangsa jantung jantung diputuskan itu penyakit berkurang yang terakhir itu saya yang gak berani ada seorang tabib terkenal di kota sana di kota barat sana lah sudah baratnya kota melitar itu satu keluarga itu kena diabetes semuanya masih SMP diabetes diabetes orang tuanya orang Arab dari Yemen dia pulang membagai Indonesia membawa sepongkah batu batunya besar tebal banyak rajahnya tertukir di dalam batu itu batunya dibendam di depan rumah dia dia cerita Pak ustad kakek saya asli dari Yemen kakek saya tahbib yang sangat terkenal hampir mengobatin semua macam penyakit kakek saya bisa membawa batu itu saya katakan saya khawatir batu merupakan ikatan tubuhnya jin perjanjian yang kakek jendengan sangat mungkin menggunakan bangsa jin untuk membantu kesembuhannya terus sudah berubah belum sudah kami sudah keparakiai semuanya di kota kami tidak ada yang berani karena tidak ada yang berani tidak ada yang sanggup menghancurkan barang itu terus saya diminta tolong saya berani sebenarnya cuma permasalahannya nanti kalau menyerang kembali ke anak saya ke istri saya itu permasalahannya saya mohon maaf sampai sekarang Pak itu banyak yang mati masih muda kena diabetes semuanya kakeknya diabetes ibunya saudaranya 12 diabetes dan mati masih muda semuanya orang mengatakan penyakit turunan tapi kalau saya lihat itu setan turunan saya kira begitu jawaban kami mohon maaf yang banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebentar gantian mungkin ada Bapak-Bapak ada pertanyaan dari Bapak-Bapak kalau tidak saya lempar ke ibu-ibu lagi ibu-ibu banyak yang tanya soalnya sebentar tiga pertanyaan oh Nge mau ke Pak Pak jangan ke saya loh Nge ke beliau aja ke Pak dokter nah monggo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini pengalaman saya Pak dokter saya itu kena diabetes terus kena sakit jantung diabetes saya itu sudah menurun dulu keluar kaki dan tangan saya itu apa nanan itu loh tapi sekarang sudah tidak karena ini pengalaman teman-teman waktu SMP itu ngeser isi rambutan isi rambutan itu di ulek terus disaring dicampur air hangat sering sekarang sudah setiap tiga hari saya minum ternyata tangan dan kaki saya sudah tidak korengan Alhamdulillah kecuali saya juga masih minum obat obat dari dokter yang terakhir saya itu apa karena diabetesnya terus sakit jantung sekarang sudah di ring satu satu kali tapi kemarin Alhamdulillah ada waktu ada pemeriksaan jantung di masjid ini sudah tidak perlu ring lagi Alhamdulillah ini sekedar pengalaman monggo kalau ada yang sakit diabetes isi rambutan itu digoreng itu dulu ya goreng sangan itu terus di ulek disaring ambil sedikit saja saya hanya satu sendok pusuk sendok setiap tiga hari ternyata itu bisa menyembuhkan sakit saya walaupun sekarang saya masih tetap minum obat dari dokter tapi dosisnya sudah dikurangi banyak karometformin malam hari itu saya hanya setengah saja kalau satu saya itu pengalaman saya terima kasih dokter Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih atas pengalaman yang diberikan semoga sehat dan selamat terus oke bentar saya ke atas oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati saya kurangkan teks api 12 teks api 12 jadi saya menekan langsung dikit kekebas terus teputan dan nyeli nantinya nyelinya nyelinya kembali pada malam hari oleh 11 sampai 12 12 sampai 12 saya tidak melakukan sejajar saya dan ke-4 kali terakhir bahkan dokternya ada dokter neuro, ada dokter spesifikasi dan juga pas pukul dan sehingga ini cuma dikit bahkan terakhir tiga kali itu ikan dua kali karena ini tidak ada terima kasih terima kasih pak pertanyaannya sudah terjawab dengan yang kami sampaikan tadi ketika kita insomnia susah tidur kita butuh pesikiater kita butuh obat kita butuh berbagai macam segala kekuatan daya kita keluarkan ternyata kita juga tidak mampu untuk menghilangkan nikmat tidur terus kemana kita perginya kepada Allah bapak bapak yang bertanya tadi itu saya mengoreksi ucapan jendengan kita biarkan mengucapkan mengembalikan kepada Allah jadi kalau tadi sempat Alhamdulillah biji rambutan bisa menyembuhkan saya lah jangan Alhamdulillah dengan sebab biji rambutan Allah menyembuhkan mengurangi penyakit saya nah begitu ini melatih diri untuk tidak kepleset ucapan ya Alhamdulillah andaikan tidak ada polisi sudah rumah saya kena maling semuanya tidak boleh begitu Alhamdulillah andaikan Allah tidak menyelamatkan rumah kami dari penjuran lewat para polisi rumah kami sudah andaikan Allah tidak menyelamatkan rumah kebakaran lewat orang yang lewat nah begitu kembalikan kepada Allah semuanya Allah yang telah memberikan gitu ya pak nanti ya pak karena acaranya masih panjang nanti diskusi pribadi setelah acara ini panggil akan saya lihat apakan jendingan penyakitnya murni apa penyakitnya kurang perhatian nanti ya jelaskan itu para mungkin ya kita gitu ya pak insyaallah nanti insyaallah pindah monggo karena apa terbatasnya waktu mungkin nanti eh kayak ibu-ibu nih ibu-ibu kan banyak ikut pengajian disini juga nanti bisa tanya jawab secara pribadi sama ustadz atau nanti bisa lewat eh grup kajiannya saya ini siapa apa ngaji hati ya bisa tanya-tanya di ngaji hati nanti oke kita insyaallah adain lagi kok kayak acara-acara seperti ini eh ini untuk dokter Tandia kita ada sedikit apa tanda terimakasih ya cindramata buat dokter Tandia monggo pesatap wilal diberikan nah ini sedikit cindramata dari kami dokter Tandia oke monggo di foto dulu oke 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 terima kasih atas waktu dan dan ilmu yang diberikan dokter Tandia untuk hari ini sangat bermanfaat sekali membuka wahana wacana kita untuk hari ini takbir 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 terima kasih banyak dokter oke 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 alhamdulillahirrabbilalamin eh untuk acara kajian hari ini kami akhiri dan kemudian selanjutnya ada acara baksos ya bu ya ada acara bekam monggo yang mau berbekam ini di rukia dulu atau gimana rukia ada eh untuk yang bapak bapak itu seluruh maju rupanya di atasnya di atasnya nggak apa-apa oke oke eh monggo berkumpul apa agak merapat agak merapat sedikit nggak apa-apa untuk bapak oh ibu-ibu nggak usah bapaknya agak merapat ke sini aja di depan sini jadi eh kita rukia sebentar pak jadi ada kurang lebih berapa menit tet sepuluh menit ya sepuluh menit tet kita eh kita rukia sebentar sebelum eh melakukan bekam ya pak ya nanti untuk alurnya untuk alur bekam nanti bapak dan ibu membawa form diagnosa dan antrianya tadi ya antrianya tadi ke meja pendaftaran masing-masing penting untuk yang bekam menurut sebu untuk ibu-ibu yang mau setelah rukia nanti kan ada baksos bekam nanti di ibu-ibu kumpul dulu di sini nanti saya panggili sesuai nomor urut antrianya gitu nge monggo monggo disiapkan untuk rukia nya kreseknya boleh yang mau wutu bisa wutu dulu dari sekarang monggo silahkan dan untuk panitia kami mohon karena peserta lagi mengambil air wudu panitia berkumpul sejenak untuk mengambil foto bersama Pak Narasumber terima kasih 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 selamat menikmati selamat menikmati